Hello guys and welcome back to my channel again di channel Samuel, Chris Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengatur keuangan kalian Sehingga kalian bisa menjadi willyander Sejujurnya aku gak expect banyak banget respon positif dari kalian semua Di videoku yang kemarin ini Yang berjudul cara untuk mendapatkan 1 miliar rupiah di usia muda Dan oleh sebab itu karena banyaknya permintaan untuk aku melanjutkan konten willyander muda ini Makanya aku memutuskan untuk membuat konten yang kedua ini guys ya Aku pengen recap dikit tentang videoku yang lalu Jadi di video itu aku tuh menjelaskan 3 poin penting ya Yang pertama kita harus bisa untuk mengatur keuangan atau money management dengan baik Yang dimana juga disitu aku menceritakan tentang gimana pada saat itu umur 19 tahun aku bisa mendapatkan 1 miliar rupiah Tapi dalam setahun uang itu habis gak tau kemana gitu ya Cara kedua untuk menjadi miliar rupiah itu kalian harus berinvestasi Dan yang ketiga harus banyak membeli ya Nah oleh sebab itu buat teman-teman yang belum sempat menonton video sebelumnya Aku saranin kalian nonton dulu video ini lalu kembali ke video ini Nah kalau aku sendiri ditanya ya Gimana sih cara aku mencatat pengeluaran dan pemasukanku Aku tuh sebenarnya simple banget guys Aku tuh cuman pake notes ya Dan di notes ini aku cuman menulis seperti ini ya Jadi disini aku tulis Pemasukan yang pertama misalnya dari gaji pokok ya Gaji pokok misalnya Jadi sebenarnya untuk membuat laporan keuangan tuh simple banget Cukup hanya dengan kalian menuliskan seperti ini aja tuh sudah jauh lebih cukup guys ya Karena disini tuh dengan kalian menuliskan seperti ini Maka pengeluaran dan pemasukan kalian tuh akan jelas Dalam bulan itu kalian keluarkan buat apa-apa aja gitu loh Dan setiap kali kalian mau belanti sesuatu Kalian mau makan sesuatu Kalian mau mengeluarkan uang atau spending uang tersebut Kalian harus nulis gitu loh Karena menulis ini cepet banget guys ya Kalian cuman nulis ini 10 detik udah selesai gitu Dan nanti di akhir bulan kalian bisa melihat Oh pengeluaran ku ternyata segini Pemasukanku itu segini ternyata Nah sesimple itu Tapi kalau misalnya kalian mau pake aplikasi juga Balak banget aplikasi money management Yang kalian bisa dapetkan di google play Dan juga di app store ya Nih money management Nih Maka akan keluar banyak banget ya Ada spending tracker Ada wallet ini Iya kan Jadi bener-bener memang banyak aplikasi disana Luar sana yang kalian bisa download Untuk membantu kalian Untuk melihat uang kalian secara transparan Mungkin bagi kalian yang Perpikir bawah gitu Enggak guys Percaya sama aku Ini cara yang paling simple Yang kalian bisa lakuin Untuk bisa mengatur dan mengontrol Keuangan kalian dengan benar ya Kalian sekali nulis paling cuman 10 detik guys ya Setiap hari sebelum makan Kalian cuman nulis berapa harganya 10 detik Gak nyampe 5 menit gitu Bahkan ya Jadi ini hal simple Tapi sangat-sangat penting ya Jadi di internet sendiri Atau di google Itu sebenarnya Kalau kalian search tentang rule 70 20 10 Dia akan keluar seperti ini ya Rule 70 20 10 Sebenarnya ini rule yang udah Exist di dunia Dan rule ini beragam-ragam Seperti yang kalian lihat disini Ada yang 70 nya itu adalah Expense Atau pengeluaran Ada juga 10% disini Tides Atau perpuluhan Investasi College Atau yang disini 20 nya ini bisa untuk savings Bisa untuk bayar utang ya Macam-macam disini Ada juga yang ini ya Tetap bayar utang disini Jadi macam-macam gitu loh Ada yang menganjurkan 70% Buat kehidupan sehari-hari 50% buat keinginan Dan lain sebagainya ya Tapi Aku mau memberikan Budgetingku sendiri guys Ini versi Samuel Chris Oke Ini adalah Budgeting Oke Aku ngomong disini Kebutuhan hidup Itu 50% Ya Keinginan 20% ya Disini Investasi 20% Dan sisanya Itu kita Harus Sedekah ya Sedekah Atau memberi Ini menurutku Yang paling penting adalah Sedekahnya guys ya Kita selalu Berpikiran bahwa Uang ini milik kita gitu ya Kita pengen simpan uang ini Buat diri kita sendiri Maka Berkat kita segitu-segitu aja Tapi ketika kita Mau untuk berbagi Kepada sesama Tidak hanya memikirkan kita sendiri Memikirkan orang-orang yang Jauh lebih membutuhkan dari kita Maka Tuhan akan menitipkan Ke kita jauh lebih besar Ya jadi Tujuan kita sebenarnya Untuk menjadi kaya raya itu Bukan untuk memperkaya diri sendiri ya guys ya Tapi tujuan kita Untuk menjadi kaya itu Agar kita bisa Memberi lebih banyak lagi Menjadi berkat Menjadi pengaruh yang baik Pengaruh yang positif Untuk orang-orang di sekitar kita ya Jadi let's say Kita Terus disini Gaji pokok kita Adalah 4,4 juta Ya ini adalah gaji UMR ya Gaji UMR Jakarta ya Disini kita tulis 4,4 juta ya Nah Kebutuhan hidup 50% 2.200.000 Ya Let's say Makan sehari Berapa sih 3 kali ya 3 kali sekali Sekali makan Kita bilang Anggaplah rata-rata ya Rata-rata Itu 15.000 sekali makan Ini menurutku Udah banyak banget Karena Kalau kalian misalnya Masak sendiri di rumah Sehari itu bisa cuman Paling 30.000 udah cukup gitu loh Sehari Berarti 10.000 sekali makan ya Per sekali makan 15.000 itu Di warteg-warteg Dapet gitu loh ya Jadi let's say Kita taruh 15.000 Kita kali 3 Karena 3 kali makan ya Ini juga rata-rata aja Misalnya kalian cuma 2 kali makan Berarti Sekali makan ya Uangnya bisa lebih banyak gitu loh Nah Sekarang ini 45.000 ini Kita kalikan dengan 30 guys ya Karena Let's say Rata-rata dalam sebulan ada 30 hari Maka kita akan mendapatkan Ini 1.300.000 Untuk uang makan Sekarang Let's say kita ngomong tentang Penginapan lah ya Kalau kalian memang masih kos Aku search di google Di Jakarta itu masih bisa dapat Kos-kosan yang serga 700.000 Aku mengambil yang paling murah aja Karena ini namanya Kebutuhan hidup UFR Jadi kita harus berhemat juga ya 700.000 let's say Ini buat tempat tinggal Maka Kita masih ada uang Sekitar 150.000 Let's say 150.000 ini untuk beli kuota Habis dong Nah Kalian mau bayar air Mau beli baju Gimana nak Itulah kegunaan dari Keinginan ini guys Makanya tadi aku kembali ngomong Kalau misalnya Kebutuhan hidup kalian Nggak mencukupi Kurang Maka keinginan ini Yang harus dikurangi Sekarang jatah untuk keinginan Dari 4.420% Maka akan dapat 880.000 rupiah Kalau misalnya Duit yang ini kurang Ini yang buat makan tadi Buat tempat tinggal Buang kuota Maka inilah Duit yang disini itu yang kita ambil guys Misalnya kalian ambil 400.000 Dan dijadikan itu Keinginan kita itu kita tahan guys ya Kita tahan Tahan dulu Karena untuk menjadi miliarder Ya emang harus seperti ini Butuh perjuangan guys Gak ada yang kaya tuh instant ya Semua butuh perjuangan Nah Investasi 880.000 juga Buat investasi Kalian bisa taruh Di saham Kalian bisa taruh di Reksadana Yang lebih aman ya Atau kalian bisa menobligasi Nah untuk investasi sendiri ini Nanti aku akan buat Di episode 3 Tapi yang jelas Aku cuma pengen Menjelaskan aja Cara kalian untuk Membagi keuangan kalian Dengan sempurna Dan dengan baik gitu Sehingga kalian bisa menjadi miliarder Satu hari nanti ya Sekarang dengan pola uang Yang seperti ini guys Kalau kalian bisa bertahan Di pola uang yang seperti ini Maka ini sudah Budgeting miliarder Ini udah orang kaya deh Punya keuangan ya Kenapa bisa aku bilang Ini udah orang kaya Karena yang bikin kaya adalah ini nih Investasi ini nih Apalagi Kalau misalnya kalian bisa Untuk mengatur keuangan kalian dengan baik Sehingga kebutuhan hidup kalian Dan keinginan kalian Itu 50% aja guys ya Nah kalau kalian bisa Mencukupkan kebutuhan hidup kalian Dan keinginan kalian Hanya 50% aja Dan kalian sedekah 10% 40% kalian investasikan Maka akan lebih cepat lagi Kalian untuk mencapai Satu miliarder pertama kalian ini Percayalah guys sama aku ya Nah intinya adalah Gimana cara kalian Untuk tetap menyisihkan uang kalian Buat diinvestasikan Karena Kalau misalnya kalian Hanya dapat uang 4,4 juta ini Dan kalian pakai Buat kebutuhan hidup Misalnya 60% ya Kalian misalnya Udah memberi Bagus 30% hidup ini Kalian pakai semuanya Untuk keinginan kalian Abis Maka bulan depan Ya berputar lagi Berputar lagi Maka gak ada Gak ada tabungan Buat kalian sendiri Gak ada investasi Yang bisa menjadi Pasif income kalian Gitu loh Simpulannya adalah Untuk menjadi Miliarder di usia muda Kalian Perlu banget Yang namanya Money management Atau budgeting Yang tadi yang aku udah tunjukin ya Kalian Bener-bener harus bisa Mengetahui keuangan kalian Secara transparan Dan setelah itu Kalian tahu Mengalokasikan uang kalian Ke proporsi yang benar Kalau kalian udah Udah set Kebutuhan hidup Hanya 50% aja ya Kalian harus commitment Terhadap itu loh Gak boleh Tiba-tiba Pada saat menjalankannya Eh tiba-tiba Kebutuhan hidup 50% Karena kalian hanya Ingin keinginan kalian Kalian pengen makan enak Kalian pengen apa Sedangkan gaji kalian Pas-pasan gitu loh Jadi Semoga melalui video ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Dan untuk episode 3 Aku akan membahas tentang Investasi Yang ditunggu-untung Oleh semua orang Aku akan jelasin disana Perbedaan-perbedaan investasi Ada saham Ada crypto juga Ya Jadi kalian bisa memilih Investasi mana Yang kira-kira cocok Sama gaya kalian Dan Sekian aja video ini Dan seperti biasa Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe channel ini See you in the next video Saya Samuel Chris Mengundurkan diri Dari tempat Kejayaan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax